Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Pras sebelumnya bagi kalian yang baru datang ke channel ini saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di klik subscribe dan nyalakan icon notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video dari saya baiklah teman teman di video kali ini saya akan memberikan tips sederhana ini adalah blender atau dudukan blender pisau blender yang merek biasanya nasional seperti ini Miyako yang lama seperti ini nah kali ini saya akan menggantinya menggunakan mata yang baru ini ukurannya lebih besar tidak tahu nanti bisa atau tidak disini saya sudah menyiapkan satu buah pisau terus bosnya jadi disini ada bosnya terus sama karet bawah ini karet teman teman jadi bukan plastik jadi untuk teman teman yang mempunyai kendala atau kasus kerusakan seperti ini ini kerusakannya adalah sudah rusak dan juga seperti ini jadi kalau dipakai itu sangat kasar sekali dan bahkan susah berputar karena memang rodanya sudah haus dan juga sangat tayang parah teman teman ini buat thumbnail dulu ini sudah tayang parah jadi sangat karat saya disini akan memberikan tutorial di tang untuk pengunci ini jadi yang di tang tuh ini di tang seperti ini di balik ini yang kencang ya medangnya kalau kalian enggak punya tang ya kalian bisa pinjem lalu disini jika ini belum rusak ya atau belum rusak kalian congkel aja kalian rusak lalu kalian cari besi yang ini ya ada ada lubangnya dua lubang ini kalau yang plastik itu mudah kalau yang plastik itu kan ditaruh disini itu diputar dia kuat ya tapi kalau untuk yang karet ini dia kalau ditaruh disini yang karetnya yang meluk yang yang bergerak jadi solusinya ini dirusak karetnya diambil lalu dicari ada lubang ya itu nanti untuk melepas dan jangan lupa teman teman untuk melepas ini itu arahnya tidak seperti baut pada umumnya ya kalau baut pada umumnya kan berlawanan dengan arah jarum jam atau kesini ya kalau melepas kalau ini kebalikannya teman teman jadi ini seperti kipas ini melepasnya itu searah jarum jam atau seperti ini pegang yang kenceng keras banget ini keras biasanya keras banget teman 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 ini tumben ini padahal seperti ini ya ini agak berat dia melepasnya searah jarum jam ya jangan lupa ya ini kasih kali ini ya sudah sangat tayang parah nah nah disini itu ada bosnya bosnya ini kita lepas juga pisaunya kita coba kelihatannya ini tidak muat ini sama nanti kalau tidak muat ya terpaksa kita potong oke teman teman setelah itu kita lepas ini ini dipukul jarang melepasnya kita pukul nanti saya pukul di luar aja ya berisik nah ini teman teman jadi ini untuk melepasnya ya kalian pukul seperti ini kalian bisa menggunakan besi besi atau paku yang besar lalu kalian pukul-pukul seperti ini terus disini di kalian alasi menggunakan kertas atau apa supaya tidak rusak nanti dia akan terlepas seperti ini ingat ya ini yang dipukul itu besinya jadi seperti ini jangan plastiknya nanti rusak jadi diusahakan pinggirnya ini pelan-pelan sampai dia bergerak lalu setelah itu kita pasangkan ini ini adalah bosnya terpasang kesini pasangnya sama saja teman teman dia sudah terpasang pasangnya mudah ngelepasnya susah semoga sama teman teman oke setelah itu setelah terpasang seperti ini kita pasang seperti ini ini agak-agak keluar sedikit ini kita pukul supaya dia agak keluar nah ini ya ini sudah agak keluar jadi nanti saya pukul saya pukul menggunakan paralon disini lalu kita pasang ini tadi ada sedikit kekurangannya ini matanya mata besar jadi nanti kalau ini tidak bisa dipasang ke kesini ya nanti terpaksa pakai yang ini yang lama ini ukurannya juga sama tapi ini sama juga seperti ini ya kira-kira oke teman teman coba kita pasang ini untuk memasangnya itu berlawanan dengan arah jerum jam seperti ini ini kurang kenceng ini nanti coba saya kencangkan teman teman ini setelah tadi saya pasangkan yang besar ya saya coba ambil wadahnya ternyata masih muat kita pasang yang ini aja untuk pengencangannya caranya cukup mudah teman teman jadi diputar berlawanan dengan arah jerum jam untuk untuk memasangnya itu malah berlawanan disitu seperti tadi kita pegang sini nah ini pelan-pelan aja takutnya merusak karatnya pelan-pelan aja nanti otomatis dia akan mengencang sendiri ketika dipakai memang sepelongnya ada seperti ini jadi nanti kalau dipasang klub dia naik oke kira-kira seperti itu nanti kita coba jangan lupa karetnya ini penting karet ini supaya tidak bocor untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini saya ucapkan selamat datang jangan lupa untuk didukung terus channel ini ya teman-teman dengan cara di klik subscribe ya supaya lebih bersemangat dalam berkarya tinggal kita coba oke kita coba teman-teman ini ya teman-teman blendernya dari dapur kita kemarin nyobanya disini kita coba oke blendernya sudah jadinya oke teman-teman terima kasih terima kasih telah menonton channel ini jadi meja ini dulu adalah meja studio saya teman-teman jika kalian pernah nonton video saya yang lama ya disini kodeh terus ya disini tempatnya di dapur dari sinilah Didi Pras berasal oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Didi Pras semoga video ini bermanfaat bermanfaat terima kasih telah menonton